Intro Kasus temuan lapangan di wilayah kota Banjarbaru mengenai penyakit rubella berjumlah 61 penderita dinyatakan klinis dari 40 sampel yang dikirim ke Balit Bangkes Kementerian Kesehatan RI hasilnya 37 dinyatakan positif terkena rubella dan 3 negatif Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Dr. Haji Muhammad Muslim dalam keterangan persnya menyatakan menyikapi adanya pemberitaan di media masa terkait temuan penyakit rubella di wilayah kota Banjarbaru yang dianggap simpang siur mendorong pihaknya melakukan klarifikasi dari data laporan yang didapat di lapangan terdapat 61 total penderita dinyatakan klinis dan semanyak 40 sampel dengan kriteria tapisan yang dilakukan telah dikirim untuk dilakukan uji laboratorium di Balit Bangkes Kementerian Kesehatan RI di Jakarta Lebih jauh Dr. Haji Muhammad Muslim menegaskan dari hasil uji sampel tersebut sampai saat ini 37 kasus dinyatakan positif terkena rubella dan 3 lainnya dinyatakan negatif atau 92,5 persen pihaknya pun masih menunggu hasil tertulis dari Balit Bangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jadi saat ini sebenarnya ada 61 totalnya dari wajah baru 61 yang kasusnya kasus klinis kemudian dari 61 itu 40 yang kita kirim dengan kriteria tapisan yang sudah dilakukan dari 40 itu sampai saat ini yang keluar hasilnya sebanyak 37 yang positif rubella atau sekitar 92,5 persen Nah kita saat ini sedang menunggu hasil tertulisnya tetapi sudah disampaikan melalui WA oleh Litbang Kesehatan di Jakarta Jadi sampel ini kita kirim ke Litbang Terkait hal itu pihaknya mengimbau seluruh masyarakat jangan takut untuk melakukan imunisasi vaksin Bias les rubella karena vaksin ini sangat bermanfaat untuk mencegah serangan virus MR Saprian Banjar TV